Terima kasih atas waktunya Kenalkan, nama saya Budu Diksa Pertama Wibawa Dari kelas 2 ATO Dengan nomor 1-5-3-4-0-18 Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya Yang mensimulasikan insanisasi listrik Tepat dari Bapak Agri Lalu, saya akan kembali Pertama-tama, harus saya dikala Menuju ke 40 MCB Dimana MCB pertama memiliki kapasitas 6 lomper Dan MCB kedua memiliki kapasitas 6 lomper MCB ketiga memiliki kapasitas 6 lomper Dan MCB keempat memiliki kapasitas 6 lomper Kemudian, pada ke pertama Terdapat 3 buah perang lampu Dimana, di sini terdapat lampu A Dan lampu A dan lampu C Dimana lampu A dan B digunakan untuk menerangi kamar mandi dan lapun Dan lampu C digunakan untuk menerangi ruang kamung Lalu, di sini terdapat 2 buah kotak-kotak Lalu, saya akan menyebutkan komponen dan barang yang ada pada satu Di sini, di sini terdapat pipa PVC 5 per 8 Di sini, di sini terdapat daik pipa 16 mm Dari sini, 3 buah lampu 2 buah ping O-B Lalu, ada 2 buah putih bottom 1 buah kotak-kotak seri Dan 2 buah kotak-kotak Lalu, terdapat kotak hubung Kemudian, saya akan menganfasikan sistem kerja dari penerbapu Pada saat MCB diongkone, harus akan balik pada grup kopi Pada saat saklar seri A ditekan, maka lampu A akan menyala Dan sejak seri B ditekan, lampu B akan menyala Kemudian, sekerja dari lampu C Pada saat musik bottom ditekan Maka harus akan menganil ke kuih impuls dari kanan Dimana pada saat kuih impuls kanan mendapatkan harus Anda kontak Kuih impuls kanan akan tertutup Kemudian lampu akan menyala Kemudian Saya akan Mengutur tegangan pada ketak-ketak Setup switch pada akunator diharapkan ke ASI Terlihat, tegangannya berada pada 230V Lalu, saya akan mencari polaritas pasal pada grup 1 Pasal berada pada sebelah kiri Kemudian pada sebelah seri B Pasal berada sebelah kiri Lalu, pada piting C Pasal berada pada kiri lidah Pada kotak-kontak, berada sebelah kiri Pada kotak-kontak 2, berada sebelah kiri Lalu, saya akan menjelaskan warna kabel Pasal berada sebelah kiri Kemudian pada saat 1 Saya menggunakan warna merah Pasal berada sebelah kiri Dan hijau kuning sebagai ground Lalu, disini terdapat juga Kabel hitam sebagai Wessel dari Lampu Z Selanjutnya, kita meralih pada grup 2 Di mana grup 2, terutamanya yaitu satu kartu Dan pada grup 2, terdapat lampu Z Yang digunakan untuk menerangi sama kiri Yang digunakan dua-dua satu kiri Dan terdapat juga satu ruang ketak-kita Lalu, saya akan menyebutkan barang dari komponen yang ada pada grup 2 Disini, kita dapat Isaklah karmu Sini, terdapat kabel NIM 2x1,5 Dan kabel 9mm Lalu, disini terdapat dua buah Ketus Sipa penyelesaian Sipa penyelesaian Sipa penyelesaian Sipa lampu Dan dua buah sahan sipa 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 potak-potak Dan Sipa bola lampu Lalu ada dua bekas itu dan klem K ukuran 16 militer. Lalu saya akan mendemonstrasikan anak muda dari kong-kong 2. Pada saat kartu dimasukkan, Taka harus dari sekalipatu mengalir ke kuil rili dari K2. Dimana pada saat kuil rili k2 tekanan harus, Taka anak kontak akan tertutup dari rili k2 menuju ke kong-kong 2. Terus, bapak anak pang-kong 2 otomatis tekanan terutup dan harus kemalir ke lampu. Itu menerangi kamar ke 2. Kita kerja berjalan secara normal. Kemudian saya akan mengukur tegangan yang berada pada grup 2. Terlihat tegangan berada pada 2.30. Kemudian saya akan mencari kolan hitam fase pada grup 2. Lihat fase pada berada di sebelah kiri, di belah kiting. Lihat fase juga berada di sebelah kiri. Lalu, kita akan melihat warna tabel sesuai dengan fungsinya. Saya menggunakan warna merah sebagai fase dan warna biru sebagai netral, Warna kuning hijau sebagai ground, dan warna hitam sebagai whistle dari pelaran kata kelapa. Lalu, kita beralih kepada grup 3 dan 1. Di mana di grup 3 terdapat satu buah kiting. Untuk sebagai pengaman pada penerangan karkir, jalan, dan garase. Yang dikontrol menggunakan sistem amanuan dan otomatis pada grup 4. Lalu, kita akan beralih kepada grup 4. Pada grup 4, yaitu, terdapat 2 buah bus kartong yang digunakan untuk mengontrol lampu A pada grup 3. Dan, satu buah taiwan dan LDL yang digunakan untuk lampu A pada grup 3. Kemudian, kita akan menyebutkan barang dan komponen pada grup 3 dan 4. Ada grup 3 terdapat satu buah kiting lampu, satu buah bola lampu, Tabel NIM ukuran 2x1.5, Clam tabel ukuran 9mm, Lalu, A PTC 5.8, Rendah Siku, Edus, Dan buah-buah kiting atas bottom, Lalu, Dapat slam seterpa ukuran 16mm, Rapat LDR, Dan tabel NIM 3x1.5, Lalu, Dapat juga timer. Kemudian, Saya akan mendemonstrasikan cara sejarah dari 3 dan 4. Pertama, Jika ingin menggunakan sistem manual, Satu buah kiting diarahkan ke angka segeru. Lalu, Harus akan mengalir ke lampu ini kator. Kemudian, Harus akan mengalir ke arah kisah batam. Dimana pada saat kisah batam di tekan, Harus akan mengalir ke coil input dari kanan. Dimana saat coil input dari kanan mengenai arus, Anak kontak otomatis akan tertutup, Kemudian mengalir ke coil relay dari ke tujuh. Pada saat coil relay ke tujuh terkena arus, Maka anak angka dari relay akan tertutup. Dan lampu ke penyala. Lalu, Kita beralih ke sistem otomatis. Pada sistem otomatis, Tetap ada dua jenis. Setu, LDR tak, Sember. Pada saat kita menggunakan edak, Pada saat intensitas cahaya berkurang, Maka, Dari anak kontak LDR, Menuju ke coil relay dari ke tujuh. Dimana pada saat, Kepada saat ini sebenarnya, Maka ada kontaknya, Tadi otomatis akan tertutup, Kemudian, Mahalir ke motor. Kepada saat ini menyala. Kemudian, Kita berhenti ke timer. Lihat, Pada saat timer Pada saat timer Menunjukkan pukul 6 sore hingga 6 pagi Maka anak kontak dari timer Otomatis menutup dan harus mengalir Ke rilih dari kapal 7 Dan keluaran anak kontak dari rilih kapal 7 Menuju ke beban Dan lampu akan menyala secara normal Pukul 6 pagi Jika waktu sudah menunjukkan Pukul 6 pagi Maka otomatis lampu akan mati Lalu Saya akan mencari Pengaliran paso pada Group 3 dan 4 Lihat paso Berada pada sebelah diri lidah citing Kemudian saya akan Menjelaskan Warna kabel Dari Group 3 dan 4 Di mana Saya menggunakan merah sebagai fase Dan hitam sebagai whistle Menuju ke arah beban Lalu Di sini Di LBR Saya menggunakan Coflas sebagai fase Biru sebagai netral Dan hijau kuning sebagai whistle Kemudian saya akan melihat yang Saya menggunakan merah sebagai fase Dan hijau kuning sebagai ground Kemudian biru saya gunakan sebagai netral Dan presentasi Hasil praktek kerja saya Yang nginstalasi rumah Bapak Abis Domo Terima kasih atas Ong Sasi 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 Om Terima kasih atas